Ini kebetulan kita kedatangan disebut ahli dia tuh tidak terlalu Tetapi kalau disebut gak sama sekali gak tau juga Beliau ini serba tau Calontong coba Sebenernya ajang pencarian bakat Ini sesuatu yang bukan baru sebenernya Kalau sekarang program-program TV banyak meniru dari Amerika, dari Eropa, dari Perat Itu justru sebenernya terbalik, kita yang terbawa arus Sebenernya zaman kerajaan dulu Kalau anda ingat ada yang namanya Sayembara Iya Sayembara Itu awal terjadinya pencarian bakat karena dulu Seorang ratu kehilangan sesuatu yang berharga dia mengadakan Sayembara Siapa yang bisa menemukan Kalau dia laki-laki akan dijadikan suami Kalau dia perempuan akan dijadikan laki-laki Nah tentu Eh, ada-ada begitu Bukan Sayembaranya gitu biasanya Iya, gak salah Kalau dia, kalau misalnya Laki-laki akan dijadikan suaminya dia Kalau dia perempuan akan dijadikan laki-laki kan gitu Akan dijadikan saudara suaminya Saudara, kalau dia perempuan akan dijadikan saudara Sekian ribu, mungkin ratusan ribu kalau peminatnya banyak ya Iya Gak ratusan atau ribuan, lu harus jelas Jadi orang tahu semua Ini celengannya mana sih pak? Ratusan ribuan maksudnya jumlahnya meng Artinya jumlah peserta itu banyak sekali Tapi anda tahu Menurut data seluruh ajang pencarian bakat di dunia apapun namanya Hanya ada satu juara satunya Ini menurut data saya Alasan kedua Tidak konsisten Lihat Juara satu Hanya ada satu Betul? Iya Juara dua Satu juga Harusnya kan juara dua Dua Juara tiga Tiga Harusnya juara empat Ini gak konsisten Kalau ajang yang tidak konsisten Buat apa kita ikuti? Mikir Ya bukan mikir Eh ini Lu ikutan apa sih? Lu pernah ikutan Sakamoto atau apa? Sakahayang Sakahayang Ya Sakarepku dong Iya makanya Sakarepku Jadi pada prinsipnya begini ya Ketepatan audisi itu saya yang jadi masalah Kadang-kadang ketepatan tidak Apa dalam memilih juri itu kadang-kadang penting juga Iya Karena hasilnya apapun Supaya kualitas ya Enggak hanya kualitas sebenarnya Tapi Kayak dihasilkan itu supaya bermutu Iya Gitu Ya kualitas kan mutu itu tadi Ini udah udah gak perlu Gak perlu Gak akan ngomong Gua Iya terus-terus Kalau belum pernah kelilipan pos hansip matanya Anda kayaknya seneng banget gitu kenapa? Seneng dari mana? Gua kesel Jadi Ada bakat yang susah kita deteksi Ada anak yang sering Pergi lama gak pulang-pulang Nah ini Kalau saya pengalaman sebagai orang itu Ada dua hal yang harus kita pastikan Anak sering pergi jarak gak pulang ke rumah Ya itu Yang pertama pastikan dulu Anda punya rumah atau tidak Karena gak punya rumah Jangan harap anak pulang ke rumah Ya kan? Ya Yang kedua Kalau sudah pasti Anda punya rumah Pastikan Itu anak Anda atau bukan? Kalau bukan anak Anda Anak Anda jangan harap pulang ke rumah Anda Jalan Tom Itu rumahnya nomor berapa ya? RT berapa? Pasti nyanyi RT 5 RT 3 10 Pikiran saya gak bisa nyanyi apa? Bang Ipul lo Iya Terus bakatnya dari mana? Bakatnya siapa? Itu anak Kalau anak itu Lu kan tahu bakatnya ada Anak kelihatan Anak suka lari misalnya Iya Bakatnya kalau gak jadi atlet Yang minim bendaara partai lah Oh kalau bendaara partai harus bisa lari ya? Harus punya stamina kuat untuk lari Kalau enggak Gimana bisa lari sampai Kolombia? Iya Cawanton Larinya lari apa? Lari pagi Mau dikira gak bisa Oh Bang Ipul Ayo apa lagi? Iya itu Ayo sudah Sudah pengen canji ini Pak Dahlah dong Apanya apa-apa Hah? Apanya apa-apa Apa-apa-apa Apa-apa-apanya dong Apanya dong Oh tukang ding dong Hahaha Hahaha